selamat menikmati dari sisi peralatan bahas nih, sorry banget nih my bad ini masalah teknis yang bedak hadir yang belum pernah ditebak sebelumnya, jadi kita harus putus nyambung, putus nyambung mudah-mudahan kali ini gak tutup lagi, dan teman-teman yang sudah join, ini cukup join, kita masih membahas mengenai tadi mengenai contoh-contoh kasus kemudian yang bisa kita ambil pelajarannya pelajarannya dari kegiatan hal-hal ini sendiri sebelumnya tadi disebutkan itu adalah kerjasama ya kerjasama pada ada satu sampel kait yang ada anak ABK terus kemudian orang orang baik, ibunya ngapai ngelibatkan suster sebenarnya gak orang tuanya mungkin ada lagi bisa dilanjutin apalagi ya ya itu sih menurut gue intinya sih adalah disitu sih lebih ke family bonding dan family relationship ada juga yang kakek neneknya ikutan jadi hebat-hebat deh kakek neneknya masih kuat gitu ya ada yang ya ada yang akhirnya menyerah dan dievakuasi ada cuman ada yang sampai sampai terakhir mereka selesai juga ada gitu terus ada juga ibu hamil jadi ada beberapa kali kita temuin pertanyaan gitu ya kalau ibu hamil boleh gak ikutan kita sih selalu officially kita selalu menjawab kita gak rekomen ibu hamil untuk ikutan karena kita gak bisa kontrol karena namanya juga outdoor kita gak bisa kontrol 100% kalau itu akan 100% safe gitu untuk ibu hamil cuman biasanya kita balikin ke ibu hamilnya mereka how confident they are with their condition karena mereka yang tahu persis kan kondisinya jadi waktu itu pernah ada temanku hamil 8 bulan tapi dia se yoga instructor jadi secara fisik very fit lah ya secara fisik very fit terus dia akhirnya ya alhamdulillah gak ada kendala gitu selama hiking dia bisa nemenin anaknya dan lain-lain dan kayak cuman seminggu kemudian gitu terus dia lahiran kayak oke jadinya mempercepat bisa jadi bisa jadi kan karena olahraga setahu aku jalan kaki ya terutama jalan kaki itu kan memang bisa mempercepat ya percepat untuk proses kayak ngotasi kontraksi or something gitu jadi macem-macem sih ada juga yang baru ambil 4 bulan gue bilangin kita gak officially kita gak recommend gitu cuman dia balik lagi dia pede gitu dengan kondisinya dia apalagi dia itu kalau gak salah kayak travel orang travel dia yang suka jadi guide juga gitu jadi fisik lah dia pede lah dengan fisiknya dia gitu jadi terus dia hiking dan alhamdulillah masih so far sih alhamdulillah gak ada yang gak ada yang kenapa-kenapa sih tapi gue yang paling kagum sih itu sih yang bawa bayi 40 hari itu gue terkagum 2018 gitu soalnya kejadiannya di 2018 oke jadi saking udah 40 hari mendekam gak kuat deh ini ada pertanyaan tadi mbak Asi pertanyaan tadi teman-teman di sesi sebelumnya yang terputus itu di masa pandemi kini gimana cara kita mendapatkan apa ya mendapatkan kesan berkegiatan outdoor dan berkegiatan hiking what is your recommendation gimana caranya nah memang masa pandemi ini ada tiga hal kan yang kita harus watch out ya ya maksudnya bukan watch out tiga hal yang kita harus consider saat kita berkegiatan yang pertama yang VDJ itu loh ventilasi, durasi, dan jarak jadi kalau misalnya dalam selama pandemi ini kita keep semuanya private trips jadi kita udah gak ada lagi open trip untuk sekarang kita semuanya private trip jadi untuk di Katulampa minimal 4 orang udah bisa hiking di kita dan kalau di Sentul minimal 3 orang udah bisa jadi itu men-serve the purpose untuk ventilasi kan jelas ya kalau outdoor jauh lebih jauh lebih minimal gitu ya resiko kalau misalnya pendularan gitu untuk jarak juga karena gak ada orang lain di dalam trip itu gitu ya cuman guide-nya aja ya itu lebih safe juga relatively safe dan juga secara durasi ya walaupun durasinya hiking itu kan sekitar 2 jam lah gitu cuman kita keep it very minimum jadi kalau misalnya kayak di hike di home base-nya itu di home base-nya biasanya gak lama-lama not more than 15 minutes terut kecuali kalau misalkan memang orangnya ya mungkin mau ngasuh lebih lama gitu sih kita persilahkan gitu ya cuman officially dari kita ya keep it shorter lah gitu untuk di home base gitu kalau misalnya selama di jalur sih relatively safe ya karena kan di outdoor dan bergerak gitu itu sih yang few precautions yang kita lakukan dan kita juga emang karena selama PPKM ini kita juga agak masih close dulu gitu karena masih mengikuti anjuran dari pemerintah ya cuman cuman ada yang kayak dari Bogor gitu mereka pengen hiking ya oke gitu karena kan dari Bogor anyway cuman basically sih itu yang precautions yang kita lakukan intinya sih kita tetap jaga masker juga mereka datang cuci tangan gitu kan terus masker selama di home base wajib pakai cuman emang kalau misalnya hiking kan kadang-kadang ngap ya karena kan nanjak gitu jadi kalau misalnya ngap gak apa-apa silahkan dilepas toh juga kalau outdoor relatively safer gitu kan ya ya itu sih yang tetap kita kita tetap kita jaga jadi misalkan pun ada beberapa kelompok gitu ya untuk private trip itu kita jaga supaya mereka di home base juga gak ada kereketan jadi jauh-jauhan gitu ya untungnya kita juga ada space-nya lumayan lah gitu untuk jauh-jauhan terus kita jaga juga supaya mereka pada saat berkegiatan gak deketan jadi misalkan kelompok A gitu ya jam setengah lapan berangkat kelompok B setengah jam setelahnya jadi gak akan amrukan lah jadi anak-anak kru juga udah bisa ngejaga jarak gitu jadi antar kru ini mereka udah oh ini udah nyampe sini gitu tahan dulu tahan dulu gitu atau misalkan ada juga yang kelompoknya misalkan kelompoknya jalan duluan tapi mereka pengen lama foto-fotonya yaudah disalip aja dulu sama kelompok yang lainnya gitu-gitu deh jadi udah koordinasi di lapangan sih udah relatively safe lah gitu jadi untuk emang kita menjaga intinya si VDJ itu tetap jalan si 5M juga jalan gitu kan kita tetap jaga itu gitu ini kalau misalnya misalnya aktifitas pengganti hiking tadi bilang kan di rumah gimana nuansa yang hikingnya itu kita bisa dapatkan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oke nuansa hiking ya gue gak kebayang sih nuansa hiking sebenarnya kan emang hiking itu sebenarnya ada beberapa sih yang juga bilang ke gue gitu kan gimana hiking bikin kayak apa kayak virtual tour gitu ya cuman menurut gue hiking itu something yang experience physical gitu yang so far sih gue belum menemukan ya bisa tergantikan kecuali mungkin untuk kalau kita pakai virtual reality gitu ya mungkin ya mungkin itu akan bisa gitu cuman so far sih menurut gue belum ada yang bisa menggantikan cuman bukan berarti outdoor playnya tidak bisa dilakukan gitu di sekitar rumah gitu kalau menurut gue jadi saran gue adalah saranku untuk orang tua orang tua jangan males untuk nemenin anak main di luar dan kalau misalkan memang ada taman misalkan ada taman yang available gitu ya karena kan taman-taman juga banyak yang tutup ya selama pandemi misalkan ada taman yang available selama pandemi ini boleh bisa main di taman dan itu yang seperti aku bilang jadi mainnya simple-simple aja main kejar-kejaran lah main bola lah main cuman petak umpet gitu kan jadi any kinds of playing yang bisa dilakukan lakukan lah gitu karena beneficial banget untuk untuk anak-anak gitu itu sih jadi gak harus kalau misalnya emang belum belum apa namanya belum yakin gitu ya untuk pergi jauh-jauh it's okay untuk mainnya dekat-dekat aja dekat-dekat rumah gitu memang sih kita anjurannya kan di rumah saja cuman kalau misalnya di depan rumah ya gak apa-apa juga kali ya yang penting ya kita tetap jaga protokol ya maksudnya tetap kita lihat kalau misalnya ada rame-rame anak-anaknya lain ya jangan keluar dulu gitu kalau misalkan udah udah kosong ya baru kita main di luar gitu jaga jarak misalkan ada anak lain kita jaga jarak tetap pakai masker kayak gitu-gitu sih tetap dikerjain ya kalau menurutku cuman bukan berarti terusnya sama sekali gak keluar rumah kalau menurutku gitu ya kita tetap keluar rumah keluar rumah aja gak apa-apa yang penting kita tetap tahu apa yang harus kita jaga gitu ya apa yang harus kita perhatikan protokolnya kayak gimana itu menurutku sih should be safe gitu karena relatively ya itu gue bilang kalau outdoor kan relatively lebih safe ini sangat senang sekali ya apa-apa lah boleh keluar dong keluar dong keluar rumah gak apa-apa kali keluar rumah cepat matahari dikit iya biar ke matahari oke Mbak Si ini terima kasih banyak ya kita sudah membahas lumayan jalan mengenai motor itu sendiri mulai dari kegiatan 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 kemudian aspek apa yang sudah yang akan didapati dari diri terus contoh kegiatan yang kita perumah terus kemudian yang yang jauhan itu adalah hiking dan contoh katanya lalu juga menarik dari pengalaman diko hiking ya bersama anak dan orang keluar dimana disini saya garis bayang ketika hiking bersama itu bukan anaknya dititipin tapi orang tua juga ikut serta di dalamnya karena di dalamnya itu ada yang bisa didapat dari kegiatan hiking sendiri seperti itu oke terima kasih untuk ngobrol-ngobrol yang malam ini mungkin kalau ada pesan-pesan khusus buat para pendengarnya dikasilahkan para pendengar apa ya pesan-pesan khususnya intinya dalam terutama sih kalau menurutku dalam masa pandemi ini kita memang gak boleh keluar rumah bukan berarti sama sekali dalam rumah 100% menurutku juga bisa lah keluar-keluar rumah dikit gitu yang penting itu yang aku bilang protokol kan kita udah hafal lah semuanya kan protokol sampai bosan gitu kan sama namanya protokol kesehatan jadi tetap mindful kalau misalnya keluar rumah tetap dijaga juga gimana caranya supaya anak-anak juga relieve stress juga keluar rumah setitik supaya bisa supaya keep keep ourselves sane keep our sanity in this times tough times menurut aku jadi jadi outer play yay or neiro gue gue yelah kesimpulannya harus yay ya harus yay lagi oke ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir terima kasih terima kasih terhadirannya thank you to anyone apa mau say thank you to say hi kita duduk ini banyak yang ini ada teman-teman join say hi buat teman-teman ada Prita dan Tia atau siapa lagi ini yang join ada Betri halo Mbak Betri ini terima kasih ya buat teman-teman yang udah join terus saya juga mohon ini dari awal ya Indah ya ya Indah dari awal join ini saya juga mau minta maaf teman-teman untuk penggunaan teknis yang terjadi pada matam hari semoga tidak kekusuhan ganggu informasi yang nyambung lagi coba nyadu tidak terputus paling gampang sih kalau kita undang lagi ya kenapa? undang lagi oke oke terima kasih sekali lagi kepada teman-teman kita akan ketemu lagi di dari sedekah oksigen di depan dengan topik-topik lain yang terjadi sekali lagi saya mau terjadi malam ini kita sampai ketemu lagi minggu depan semoga tidak terjadi lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak sedekah oksigen bye 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 mbak si bye 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 Terima kasih.